Terima kasih. 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 Stay with us. Sehr. Daripada. Seri Hioni. Gue kira bolon itu orangnya serem, kayak macan kayak gitu, gak taunya kayak banci kaleng, men. Din, dia, tawan Din. Agung! Ya, saya, bang. Baju! Ya, bang. Bukan yang gue takut nih, bang, ya. Cuman, bodi kayaknya lagi kurang fit, bang. Ah, bodoh klingsir, lu. Betruk! Kepanasan dulu, bang. Cuman, macam corang sopah manasan lagi. Biar gue aja, bang. Biar yang omong dia. Cuman, jangan, jangan. Cuman, jangan. Cuman, jangan. Cuman, jangan. Aduh, maaflah. Aduh, maaflah. Aduh, maaflah. Aduh, maaflah. Aduh, maaflah. Salah terus lagi nyanyinya. Ya, Ibu. Bawa, Ibu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Berilah petunjuk pada anakku, Ya Allah. Ibu. Ya, Pak. Ya. Bu, di luar rebut-rebut, kenapa, Bu? Bolon udah pulang belum, Bu? Nggak ada apa-apa, Pak. Bolon udah pulang. Tapi dia keliatannya capek sekali. Terus dia langsung masuk kamar. Bapak nggak usah mikirin apa-apa ya. Biar Bapak cepat sembuh. Sekarang Bapak istirahat aja. Tapi... Ibu nggak bohong kan? Enggak. Ibu nggak bohong, Pak. Bapak istirahat aja ya. Ya, Pak. Cepat sembuh. Hidup ini hanyalah sementara, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah hidup ini untuk selalu berbuat kebaikan dan beramal soleh. Karena azab Allah amatlah pedih. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Azab ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, orang-orang yang menyakiti mu'min laki-laki dan mu'min perempuan. dengan sesuatu yang tidak diperbuatnya. Maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Bang. Aku hamil, Bang. Apa ya? Lu hamil? Abang kenapa sih? Kok kayaknya nggak seneng kalau saya mengandung anak kita, Bang? Kagak. Ya, gue sih seneng-seneng aja. Ya, tapi kenapa sih abang kok sampe kaget gitu? Ya wajar lah gue kaget. Ya tau-tau lo hamil begitu mendadak. Kaget kan bukan berarti gue kagak cinta melo. Kalau memang abang sayang sama Dina, kapan dong bang abang nikahin Dina? Emangnya abang nggak malu kalau nanti pelut saya tambah lama tambah besar terus kita diomongin sama tetangga bang? Abang nggak malu? Iya deh. Abang bakal segera kawinin lo. Bersih kepala gue! Bersih! Gue mabuk nih! Enaknya bentaran! Bang! Pusingnya tujuh keliling! Ya elah. Masalah begitu aja pusing-pusing. Diku ukurin aja udah selesai bang. Hari gini pake bing-bing. Bang, sekarang mah jaman teknologi udah pernah canggih. Dokter-dokter juga udah banyak. Timbang bawa ke dokter, langsung udah merojol. Keluar, kukur, kelar. Bener, Gong. Iya juga ya. Gue gugurin. Apa bang? Digugurin? Iya. Kita gugurin aja. Ini dibikir-baikan kita. Dan bikir-baikan gimana sih bang? Emang lo kate nikah nggak pake duit apa? Nah gua duit dari mana? Ngerampok. Pokoknya, lu tenang aja. Gue bakal jual rumah orang tua gue. Setelah itu, baru kita nikah. Tapi abang janji ya? Akan menikahi Dina? Iya sayang. Iya. Gua mau minta duit 700 ribu. Sekarang juga. Untuk apa uang sebanyak itu, Bolon? Alah, udah nggak usah bawel. Babe nggak perlu tahu buat apaan. Pokoknya mana duit? Duit! Mana? Eh? Mana? Bolon. Kamu minta uang sebanyak itu. Untuk apa anak? Dan dari mana kami akan dapat uang sebanyak itu? Gua nggak mau tahu. Pokoknya Nyang mau pinjem ke RT, RW, Kelurahan. Kalo perlu kansi pema tetangga. Mana? Duit. Duit! Kamu bener-bener kelewatan. Apa kamu nggak mikir? Buat makan aja susah. Suruh cari pinjeman uang. Gimana gantinya, Bolon? Ini! Gua nggak mau tahu! Jabat! Cari duit! Kalo nggak, ini ibu. Gua korok! Eh, Jabat! 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 Taruh! Tegak-tegaknya kamu menolong ibumu seperti itu! Ayo! Lepaskan duit saat itu! Baru! Baru! Cari! Cari! Jabat! Awas! Bolon! Ya Allah! Bolon! Ini ibumu, Bolon! Sadat! Ya Allah! Ya Rabbi! Panutan hati! Berikan aku hidayahmu! Dalam pasmamu aku bersimpu! Berikan aku hidayahmu! Bersep! Apa benar itu orang tua? Astagfirullah, Adim! Tega benar kamu sama bapakmu! Kamu suruh bapakmu seperti itu! Padahal kamu tahu! Bapakmu itu baru sembuh dari sakit jantungnya! Diam! 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 Gue udah bilang diam-diam! Ini dala udah naik di kepala! Gue udah stres! Kan gue udah bilang berkali-kali! Itu resikonya jadi orang tua! Makanya harus punya duit! Kalau gak punya duit, jangan punya anak! Astagfirullahalim! Ya Allah! Eh? Pak Munir! Ini uang yang ingin bapak pinjam! Jumlahnya 700 ribu pak! Coba bapak hitung lagi! Bapak bisa mengembalikannya kapan saja! Kalau bapak sudah ada uang! Jadi gak usah telah dipikirkan ya pak! Pak Ustadz! Terima kasih! Sekali lagi terima kasih! Pak Ustadz telah banyak membantu keluarga kami! Saya tidak tahu harus berbuat apa! Tapi mudah-mudahan Allah membalas budi baik Pak Ustadz! Amin! Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz! Kalau begitu saya mau permisi dulu Pak Ustadz! Sama-sama Pak Munir! Assalamualaikum! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh! Hah! Lama nih! Ini dia nih! Assalamualaikum! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh! Kamu? Kemana aja sih Bangnya? Astaga, Dola, kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Yang mana duitnya? Tenang! Buruan! Astaga, Dola dia, ya? Astagfirullah Jem. Astagfirullah Jem. Astagfirullah Jem. Astagfirullah Jem. Kebanyakan mucak! Hehehe... Sampai! Aaaaah! Bolon! Tengah bener kamu sama bapakmu! Aku udah ngajar kamu! Menyesal aku melahirkan anak seperti kamu! Aku gak kuat lagi untuk terus anak sebezat kamu, Bolon! Lo pikir, gue sudi diurusin nyak babe yang kismin kayak lo? Enggak atau enggak? Biar gue mati sampai mayat gue terlantar. Gue gak bakalan mau diurusin sama nyak babe yang miskin, lemah, hina kayak lo pade. Hei! Balan! Bapak! Bapak aku lupa! Bangun! Bapak! 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 Ya Allah, setiap ruangan ini. Bapak! Bapak jangan tinggalkan aku! Bangun! Bapak! Tolong! Tolong! Bapak! Dok, bagaimana dok? Maaf, ibu istrinya? Iya, saya istrinya. Gimana keadaan suami saya dok? Saya telah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi Allah berkehendak lain. Suami ibu telah meninggal. Inanilah ibu, inanilah ibu, cuci, ya Allah. Dok! Bapak! 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 Sabar ya, ibu. Tabahkan. Sabar ya, ibu. Kita berdoa saja. Semoga almarhum Dibilikan tempat yang mulia di sisi Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mari kita menguburkan jenazah almarhum. Karena menyegerakan mengubur jenazah Adalah fardu kifaya. Mari balik. Terima kasih, Pak Ustaz. Tapi, Pak Ustaz, Anak saya bolong. Kasian dia, Pak Ustaz. Pasti dia ingin melihat Yang terakhir kalinya jenazah bapaknya. Tolong kasih kesempatan, Pak Ustaz. Baiklah, ibu. Pak Iwan, Tolong carikan bolong, ya, Pak. Cepat, Pak. Laya, Roy. Kita cari si bolong, Roy. Amalhumya ala wa'li wadi dina Warhammu makamu utaan relief dan bapak menging volunteers dan segera akan dimakamkan. Sebaiknya lu Perlaban pulang, Bolon. Bodok! Emangnya kalau gua pulang, bukapku hidup lagi apa? Goblak lu. Tapi kasian ibu kamu, Bolon. Dia sangat sedih. dan dia sangat berharap kamu segera pulang ya setidak-tidaknya untuk melihat bapak kamu untuk yang terakhir kali Lon, mendingan lu pulang kasihan ibu lu Rengsek lu ya kalau gua udah bilang bodo itu bodo sekarang gua bilang pergi gak? pergi kenapa gak sekaligus buat tolain bang? Masya Allah Ya Allah Bolon 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 tega banget kamu sama bapakmu Pak Ustaz Bolon tega banget sama saya Pak Ustaz gak sudi saya punya anak duraka seperti itu aku gak sudi aku gak sudi lagi punya anak duraka seperti dia enggak aku bersumpah seumur hidupku aku tidak akan pernah lagi memaafkan dia tidak akan pernah aku maafkan dia ibu gak boleh bicara seperti itu biar bagaimanapun juga Bolon itu kan anak ibu tapi dia sudah keterlaluan Pak Ustaz kita tidak perlu lagi menunggu dia baiklah bu bapak-bapak ibu-ibu marilah kita segera menghuburkan cenazah almarhum bari 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 bar Alamu mayat, ke pinggiran dong. Terlaluan kamu, Polon. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Urusannya apa? Ayo jalan, jalan, jalan. Sabar ya. Sabar, Bu. Bapak-bapak, ayo kita lanjutkan, Pak. Mari, Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Perkaranya bukan gue kagak cintiamin lo. Tapi gue bener-bener kagak siap. Apalagi soal ini nih. Bisa-bisa gue stres nih, setruk deh setruk. Lagi pulen, perjalanan lo kan masih panjang. Jadi, saran gue, mendingan lo gugurin aja tuh kandungan. Sebelum tuh kandungan jadi makin gede. Kalau makin gede, tambah repot. Biayanya tambah mahal. Tapi, Bang. Dina tuh takut banget, Bang. Ah, lu pake takut-takut segala. Gue ini kan tetap di samping lo. Lo gak usah takut deh. Gue tetap cinta sama lo. Bener ya, Bang? Abang janji sama Dina. Iya. Nah, gitu dong. Kita berangkat sekarang ya. Gitu dong. Yuk. Abang. Abang. Diam. Abang, tunggu. Diam. Bawangnya tangat sih lo. Mak. 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 Kebeneran, Mak. Gue mau minta bantuan nih. Ini, pacar gue kan lagi hamil. Ya, jadi gue mau minta tolong. Maksudnya datang sini? Ya, Mak. Pakai belaga bego lagi. Masa gue pengen nambahin janji ini biar kembar? Ya kagak, Mak. Biasa. Digugurin. Emang udah berapa hari telat. Baru tiga minggu, Mak. Untuk kehamilan usia satu bulan, biaya penggugurannya Rp. 100.000. Udah gampang, Mak. Pokoknya bulan, Mak. Kerjain. Ya, Mak. Kerjain. Nih. Ya, Mak. Ya. Yuk. Kamu tunggu sini. Mak. Ayo masuk. Bentar dulu ya, Bang. Iya, iya, iya. Tahan. Tahan. Masa sakit, Mak. Kalau mau guguri, emang rasanya begitu. Jangan cuma enaknya aja, ya. Sakit, perlu dipikirin tahu. Ampun. Ampun. Tahan. 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 Bikiran sakit, ngukurin. Bang. Begini, nih. Wah sakit, Mak. Mampun. Gimana sayang? Lu kagak apa-apa kan? Abang sakit, Bang Iya, tahan nih, tahan Mak, gimana ya, Mak? Ini ramuan Minum satu kali sehari dalam satu minggu Iya Tapi ingat pesan, Mak, ya Jangan sekali-kali melakukan hubungan suami-istri selama satu bulan Repot dong, Mak Yaudah deh, Mak Oke, sayang Udah, udah, tahan, tahan dulu, ya Yuk Makasih, Mak, ya Tahan, tahan Hei, penggulung Gua minta jatah Jatah apaan? Eh, jatah keamanan Asih Ya Dia, eh, loh Lo belum tahu rupanya gue siapa, eh? Gue bolon Gue megang di pasar Pedagang, tukang parkir, pencopet Termasuk gembel, pemulung Sama tukang sampah, kayak lo Mesti bayar jatah keamanan sama gue Tiap hari Mana jatahnya? Uang saya cuma cukup buat makan anak istri saya hari ini, Bang Aduh, gue gak mau tahu Lo buat anak istri Tapi gue lebih penting Gue bakal jawab, Nai Sama tangan teman gue Eh, lo Ah Udah, udah Coba aku lihat Ambil, bang Bawak, lo, ya Ambil, lo, ambil, lo Ini apa, nih? Hah, ini apa, nih? Cuma buat Anak istri saya, Bang Gue bilang lo gak punya duit Ini apa, ini duit Ini duit, kan, ini duit Ini duit Gue bilang gak punya Gue gak pikir deh, bau Angkat Di dalam hadis Ada tiga perkara Yang bisa menolong seseorang Ketika berada di alam kuburnya Yang pertama Amal yang soleh Kemudian yang kedua Ilmu yang bermanfaat Dan yang terakhir Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Adalah anak yang soleh Yang mendoakan kedua orang tuanya Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Dosa apakah yang telah aku perbuat Sehingga kau memberikan cobaan Begitu berada kepada aku, ya Allah Padahal sebagai seorang ibu Amba hanya menginginkan anak yang soleh Sampai kapan ujian ini kau berikan, ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rabbi Amba tahu Bahwa Amba penuh dosa Amba hanya memohon rahmatmu, ya Allah Berikanlah Amba ketabahan dan kesabaran Dalam menghadapi semua ujian ini, ya Allah Amba percaya Kau pasti akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan Amba Hanya kepadamulah, Amba menyembah Dan hanya kepadamulah, Amba memohon pertolongan Rupana lati Nabi dunia sana Wafil akhir di Hasanah Wakina nada banar Rupi firli, wali-wali tayya, arham hukmat, kamar bayani suwakir Amin, amin, rohbar, amin Diam, amin, rohbar, amin Haa, haa, haa Up North America Up North America zuz Pasti pihak udah pacaran lu Punye duit nggak Nggak ada bang Nggak ada, nggak ada bang Ya Eh Lo mau ngerasain ini Nggak Jangan bang, takut bang Hah B政 Giat dong Nggak ada apa ku bang Lihat nggak ada apa-apa beneran Bang itu jendul-jendul apaan apa itu pas lihat-lihat jangan banget lihat kacamatanya ambil kacamata sama tempat itu enggak ada apa lagi kok jendulnya beda sebelah-sebelahnya enggak ada Bang iya bener gong tonjolannya beda artinya pelampungnya ngarata tuh lo lihat periksa pasti ada HPnya apa-apa mau buka banget sekolah saya Bang Terima kasih. Terima kasih. Saya minta tolong. Kalau menggas motornya, jangan terlalu keras. Sekarang saya mau tanya sama lo. Emang ini mushollah punya lo apa? Atau punya bapak boyang lo? Bolon, mushollah ini memang bukan milik saya. Tapi milik kita bersama. Termasuk juga kamu dan semua orang yang beragamnya Islam. Jadi tolong hargai kami yang sedang mengaji. Kalau gitu lo mau gue harganya berapa ya? Berapa? Astaghfirullahaladzim. Udah seorang lagi. Nggak usah ngurusin orang. Mari bapak-bapak. Abang, sini dong abang. Dia tuh kangen banget sama abang. Kita kan udah lama abang, nggak ketemu. Iya, gue kan lagi sibuk. Sibuk apaan lagi sih, bang? Lo kayak kagak tau aja kesibukan gue. Kan gue ada aja. Jangan-jangan abang ini udah kecantol sama cewek lainnya. Nggak mungkin lah, ya. Din, cewek mana sih yang bisa nandingin kecakepan lo? Abang paling pinter deh kalau muji-muji orang. Eh, bang. Kapan sih abang akan menikahi Dina secepatnya, bang? Ngomongan lo dari dulu. Nikah dulu. Iya, sabar. Minggu depan. Sesuai rencana gue. Besok, gue jual rumah orang tua gue. Abis itu, baru kita nikah. Beneran, bang? Iya, gue janji. Eh, Bin. Gue udah ngetahan, nih. Apaan sih, bang? Abang, nggak boleh bang, abang. Ingat nggak apa ketundukun beranak kita, bang? Apu doang. Apaan? Gue udah ngetahan, nih. Apaan? 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 Gue gugurin, biar dia nggak minta kawin. Gue taunya, dia tetap minta kawin sama gue. Berengsek, dah. Nah, pereman pagi kawin. Ya, elah cupu banget sih, bang. Eh, Petruk. Beko gue dibikin permanen. Eh, mau pereman, kek. Mau orang biasa, kek. Ini namanya jatuh cinta, mau kawin. Kawin aja. Terus terang aja. Sebenernya gue jatuh cinta sama dia. Tapi perkaranya gue cuma nggak siap. Apalagi kalau kawin dipestain. Lui dari mana? Kalau kawin undang-undang, eh. Waduh. Bener-bener kebangetan, Beko, lu. Eh, kita mah kak pagi diundang. Kemal kita panetia. Eh, berisik, lu. Ba, jatuh cinta. Hai. Berjutan rasanya. Hai. Hai. Hai, pijit buat Ross. Minta warisan. Buat kawin. Titik. Masya Allah, Bolon. Bolon. Aku nih, ibumu masih hidup. Mana mungkin kamu minta warisan, apalagi menjual rumah ini? Kalau kamu jual rumah ini, ibumu tinggal di mana? Ah, terserahnya. Mau tinggal di mana, terserah. Mau di kolong jembatan, ke emperan, stasiun, terminal. Pokoknya terserah. Dunia ini luas. Bakal lu gerasakan sampai tempat tinggal. Dipakai dong otaknya. Dipakai otaknya. Keterlaluan, tamu Bolon. Memang otak kamu sudah dipenuhi dengan iblis. Pokoknya kamu mahu tahu. Kau mau jual di rumah. Kau mau jual di rumah. Kau mau jual di rumah. Bolon. Bolon, kamu berpana. Enak, ya. Berjaya kau. Syamah. Lelai-lelai, putera semua. Bolon. Bolon. Bolon, jangan. Bolon. Jangan lakukan apapun, Malun! Kepulauan Latif, ya Allah! Murun! Murun! Ini harta kita satu-satunya, anak. Jangan. Jangan kamu jual. Jangan aku campur! Aku campur! Aku kecak, lu jadi dandeng! Ibu mohon. Malun! Jangan! Malun! Malun! Tentu untuk kamu! Malun! Kamu memang lang, anak! Tidak! Kapat di surat rumah! Aku akan jadi kawin! Aku akan jadi kawin! Aku akan jadi kawin! Gimana nih? Ya udah, kita bawa aja dia ke rumah sakit Mungkin masih bisa diselamatkan Mungkin masih bisa diselamatkan Gawat Sumpah gue takut banget Kayak dia bakalan mati tuh Yang bener loh Iya gue bener Gue rasa Kita gak perlu bawa dia ke rumah sakit Gue yakin Dia gak akan bakalan hidup Dan kita berdua pasti akan berusaha dengan polisi Bisa gawat kita Mampus Iya bener Mana lo gak basim lagi Yaudah kita berhenti sini aja Gue setuju Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! 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 Tetap bersama! Taman gue dihina! Bolon dihina men! Sabar bang, tenang bang Mungkin dia gak tau gimana kalau posisi dia seperti bang Bolon Mendingan bawa ke rumahnya aja bang Percuma Udah gue coba Emaknya kagak mau terima nih si Bolon Masya Allah Tegak banget sih tuh ibu Mendingan bawa ke rumah saya deh bang Besok pagi kita ke Pak Ustadz Biar cepat dimakamin Iya, itu bagus tuh Yang bener loh Lo jangan main-mainin gue ya Insya Allah bang Niat saya baik Yuk kita angkat yuk bang Udah setuju tuh Ayo deh yuk Yuk Barang-barang Hei lo, 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 lo Dorong dong Gue pusetnya pelan-pelan tuh Eh, hati-hatiin lo ya Ini sampai ah Ini aja Udah keluar sih lo Ayo, lo, 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 lo Tuh, dua, tiga Pinggang gue rasanya udah yang copot Ngangkat mayat si Bolon Pendingan gue ngangkat beras seton dah Bener Sekali lagi lo ngomong Gue suruh nunggu nih mayat sampe pagi Mau lo, ha? Jangan Buset dah Orang ganteng kayak gini disuruh tungguin nih mayat Alias bumi Eh Eh, malah ngejawab lagi lo Lo mau gue suruh nunggu sampe pagi, ha? Gue suruh tunggu Ayo, warga, ntar bangun Masih ada minum balik Lalu, lo, 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 lo Lo, 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 lo Apalah, lo, warga, ntar bangun Apa-apa, ah? Minum Bentar Ayo, ayo minum, ya Kira, ah Barik Sini lo Iya, iya, bentar, bentar Bentar, bentar bangun Aneh yang panggil bina aneh Kemarin Ngapain lo sama premen-premen itu? Masih siapa itu? Mayat bolon Apa? Bolon Ngapain lo taruh mayatnya disini? Lo kira ini kuburan apa? Ini kan udah tengah malam, han Ijinin dong cuman semalam doang, han Itu mayat setaruh sampe rumah Lagian mayat kan deket kandang kambing, han Enggak, rat, tapi-lapian Ntar kambing gue kesurupan lagi Jadi premen kayak dia lagi Sekarang Lo suruh premen-premen itu Bawai mayat bolon dari sini Sama-sama, apa sih, han? Coba! Iya, iya, iya Begini, bang Saya mohon maaf Istri saya gak setuju kalau Mayat bolon taruh disini, bang Eh, Bar Lo jangan main-main, ya, Bar Tadi lo yang nyuruh gue bawa mayat ini kemari Sekarang lo suruh pergi, ha? Eh, lo belum tau siapa gue, ha? Dasar istri lo Ikatan suami takut istri Cerepet Terus gimana, bang? Barik Burak nasuk Eh, berani-berani ini perempuan itu Eh, lo siapa? Jangan sampai gue gamparin lo, ya Terserah Gue gak daku sama lo Pokoknya Lo angkat mayat itu dari sini Atau gue teriak Biar warga datang kesini Dan kelayak lo semua Cepat Angkat Reng Udah Ini mendingan kita angkat nih mayat Dibanding kerupetin satu kampung Pusen dibawa ke pelur, Tane Bener-bener, Nek Ini mendingan kita bengep Iya Cepat-cepat, lo Maaf Iya, iya, bentar Tuhan, ada perempuan, comor nih, eh Maaf, maaf, bang, eh Cepat Iya, iya, iya Iya Tuh, bang, bang, maaf, eh Ya udah, udah, paham-ah Maaf, bang, eh Eh, pelan-pelan, lo Masya Allah Kasian banget sih, lo Kebolon Meninggal kayak gini Tuh, tuh Hati-hati nih, gue sendiri capek, Nek Sama Tuh, tuh, aja ribut aja, lo Awas, ngelupa, ngelupa Tuh, aduh Tuh Itu yang berisik pentingan Hemat energi Yang banyak omong PPL-nya tuh, buktunya Agak sukses juga, kan Eh, bang, bro Kemana nih, dong? Yuk, kemana nih Nah Oh, iya, tuh Nek, tempat cakep deh Tuh, itu tuh Yuk, susur, susur Yaudah, ayo, gong Pak, nek, 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 nek Nek, bapak, bapak, nampu Musin, go, bang Hei Buat lo, angin Iya Rampai, rampai, rampai Rampai, rampai Ayo, turun Ayo, turun Tiga Eh Eh Gimana kalau malam ini Mbak Yita sih boleh ngeri taruh sini Udah capek banget nih Besok pagi baru kita keburin Ah, iya Mendingan para istri hati Ayo, lupa ditudur deh Pak Anak durhaka itu sekarang sudah meninggal, Pak Aku gak mau ngurus mayatnya Aku sakit hati dengan semua perlakuannya selama ini Ikanauku Idayamu Terima kasih Eh bangun 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 dah siang Kita harus bawa mayatnya si bolon dari sini Kita harus cepet kuburin Gue gak tega nih ngeliat mayatnya si bolon kayak gini terlantar Oh mau dibawa kemana lagi Tepat tadi Hei 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 Pelan lo kasih yang batu sepolonnya Anggah Berat kan tepat kan Kata juga apa Beristik aja lo Kenapa. Cepet. Cepet. Teman. Tepet. Tepet. Kerem tangan saya. Masya Allah. Masya Allah. Mayatnya menjijikan sekali. Mana bau pangke lagi. lagi ngomong siapa yang bawa mayat ke sini ngomong ya elah pake nanya lu lu gak ngeliat apa nih kita menganggap-manggap ya ikan mas lah kita yang bawa ini nih mayatnya si bolon ada apa ini pak jenari siapa ini pak mayatnya si bolon bos dat ini dibawa sama temen-temennya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun astaghfirullah lazim bolon bagong kenapa jenazah bolon bisa sampai membusuk seperti itu kenapa kalian tidak segera mengguburkannya itulah masalahnya pak ustad kami belum ada yang berpengalaman nguburin mayat ustad kami tidak tahu cara menguburkan mayat bolon ini istat kita kan gak paham borok-borok sholat aja juga gak bisa ya udah sekarang tolong bawa jenazah bolon ke rumah saya kita harus segera memandikan mengkavani dan menyumpurkannya mari bapak-bapak kita angkat pak ya pak iya pak pulang dibantu pak ya coba gantin dong iya pak kapel lu mati bapak 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 mayat begini amat ya bapak bau lagi ayo dah yuk kita mandain sekarang nih mayat ya biar beres air tuh astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim Ini kenapa darahnya terus-terusan keluar begini gak berhenti-berhenti Kemana belatungnya gak berhenti-berhenti keluar lagi Harus bagaimana nih, Wak? Wak udah puluhan tahun jadi tukang mandiin mayat Baru kali ini nih, Wak, nemuin mayat yang aneh seperti ini, nih Coba, Nombong Ini udah ketiga kali yang kita mandiin, nih Tapi ini mayat terus aja keluarin darah Amat belatung T yang gak habis-habisnya Iya, nih, Wak Saya udah capek, nih, Wak Harus bagaimana lagi, nih, Wak, nih? Kamu panggil, Pak Ustaz Siapa tahu beliau bisa menyelesaikan semua masalah ini, ya? Baik, Wak, baik, Wak Saya juga bingung, Wak, istri Jelas, Nggong Hah? Jelas, ya Jadi, Nombong, Ustaz Mulung Assalamualaikum, Pak Ustaz Walaikumussalam Ada apa, Pak? Kau sepertinya bingung sekali Sudah tiga kali jenajah kami mandikan Tetap keluar nanah Bahkan belatung, Pak Ustaz Apa? Eh, belatung Gimana, Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim Mari kita ke sana, Pak Ayo, Pak Ayo, Ayo, Ayo Ayo, Ayo, Ayo Ayo, Ayo, Ayo Ayo, 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 Ayo Bangun, Bangun, Bangun Gimana, Pak? Ada, Pak Bagaimana, Pak Ustaz? Bagaimana, Wak? Sudah coba dibersihkan lagi, Wak? Udah, Pak Ustaz Tuh, dia Saya malah udah mandi tiga kali, Pak Ustaz Tapi, itu nanah, itu darah sama belatung masih tetap aja keluar, Pak Ustaz Saya juga bingung, Pak Ustaz Yang bener, Wak Lu jangan ngomong sembarangan, Lu, ya? Emang Lu pikir kok bohong? Iya, maaf, Wak Kalau salah, saya Terus gimana, Pak Ustaz? Ya, sudah kalau begitu, Wak Coba diberisihkan lagi, Wak Habis itu, kita kafani Ya, Wak, ya? Tunggu, tunggu, tunggu Ini sabunnya, itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bapak-bapak sekalian Saya mewakili dari keluarga almarhum Memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila di dalam hidupnya almarhum Mempunyai kesalahan-kesalahan yang belum termaafkan Tolong dimaafkan, ya, Bapak-bapak Eh, lu maafin, ya? Lu pada maafin, lu Dan masalah hutang-piutang yang belum terselesaikan Saya mohon untuk menemui keluarga almarhum Karena kita sudah mensholatkan almarhum Marilah sama-sama Kita mengantarkan jenazah almarhum Ke peristirahatannya yang terakhir Mari, Bapak-bapak Eh, Pak Bapak-bapak, Bapak-bapak Lagi deh, Pak Yaudah, sebaiknya tolong gantian Satu orang ngutong-ngutong, Pak Oh, ya, anggap batin, Bapak-bapak Cuaca juga semakin gelap Ayo, Pak, kita lanjutkan, Pak Mari, Pak Astagfirullahaladzim Batu terus dari tadi Kita pindah tempat lain, yuk Yuk, pindah aja Langi sudah semakin gelap, saudara-saudara Ayo, kita lanjutkan, Pak Mari, Pak Ayo, cepetan, 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 Pak Gimana ini? Perombongan sudah baru datang Gawat, Jupp Mana langit di mendung lagi Kenapa belum selesai, Pak? Ada kejadian yang aneh di sini, Pak Ustad Bacul kami dari tadi Membetul batu, Pak Ustad Masa batu mulu? Kita udah coba gali lubang tempat lain Pak Ustad Jangan-jangan jenajahnya Gak diterima lagi, Pak Ustad Nama tanah di sini Yaudah, Bagong, Petro Kamu sekarang pergi ke rumahnya Ibu Sumi Beliau suruh datang kemari secepatnya Mungkin ini ada hubungannya dengan masa lalu amarus Masa hidupnya Oh, gitu ya? Yaudah, yuk Cepet, cepet, cepet Eh Pak Ustad Tapi cuaca udah mulai mendung nih, Pak Ustad Iya, Pak, tapi kita tunggu sebentar dulu, Pak Bu Sumi Sumi, si Bu Ngapain lagi kalian datang sih, Ibu? Gini, Bu Tuh, si Bolon udah mau dimakamin, Bu Ibu, liatin deh, Bu Dengar ya Kalian buka kuping kalian lebar-lebar Saya gak punya anak yang namanya Bolon Dan saya tidak akan pernah datang ke pemakaman anak durah kain Merti? Si Bolon kan anak ibu, gimana sih? Liatin gak apa sih, Bu? Kalian mempaksa saya kayak apapun Saya tidak akan pernah datang ke pemakaman itu Sekarang juga saya minta kalian pergi dari sini Pergi Tidak, tapi Bu Bu, 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 bu Dua kali, aduh Lunya sih Kok gue lo salahin, Bu? Lu, senjata pakai otak, lu Ikan anaknya dia Si Bolon, kasih anak teman kita Lalu, sekarang ini Biar ya Kita selainnya ke pausa Biar pausa ke bawah ini, eh? Berikan aku Kidayamu Ustadz! Ustadz! Aduh Ustadz! Susah, Ustadz! Ini maknya udah gak mau ngakuin dia sebagai anaknya Malah kita ini jamprat Iya, benar, Pak Ustadz! Mending gini, Ustadz! Ustadz aja deh, yang berangkat ke sana deh Mujuk maknya, iya? Astagfirullahaladzim Yaudah, kalau begitu Saya akan temui Ibu Sumi Mari, Pak Iwan Ayo, ayo, Pak Masih Susah, nyoh Maknya, budo Eh, malah kita didamprat, kan? Ya, iya Saya mohon sekali, Ibu Sumi Saya tidak mau tahu Dan tidak peduli lagi Dengan apapun yang terjadi pada Polon Saya sudah teranjur sakit hati, Pak Ustadz Saya sakit hati dengan segala sikapnya Dan tingkah lakunya pada saat dia hidup Bahkan Bahkan bapaknya pun meninggal karena dia Dia sudah membuat malu keluarga Saya tidak punya anak yang bernama Bolon Apalagi melahirkan seorang anak yang berkelakuan iblis seperti dia Astagfirullahaladzim Istighfar, Bu Walau bagaimanapun juga Bolon itu kan anak kandung Ibu sendiri Yang pernah Ibu kandung selama sembilan bulan Dan lahir dari rahim Ibu Saya tidak punya anak yang bernama Bolon Anak saya sudah lama mati, Pak Ustadz Masya Allah Perlu Ibu ketahui Sekarang jenajah almarhum mengalami kesulitan dalam pemakamannya, Bu Apa Ibu tidak kasihan melihat jenajah almarhum terlantar? Hanya karena tidak mendapatkan maaf dari Ibu Saya mohon Ibu mau memaafkan kesalahan Bolon, Bu Terserah, Pak Ustadz Yang pasti saya tidak akan pernah memaafkannya Saya sudah terlanjur sakit hati, Pak Ustadz Sakit hati saya tidak akan pernah hilang Maaf, Pak Ustadz Sebaiknya Pak Ustadz sekarang pergi saja dari sini Bercanda Karena saya tidak akan pernah memaafkan dosa dan kesalahan anak durhaka itu Ustadz Kalau begitu saya permisi dulu, Bu Saya harus kembali ke pemakam, Bu Assalamualaikum Allah Alhamdulillah 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 Nih Ustadz, gimana Ustadz? Pak Ustadz, ibunya mana Pak Ustadz? Iya Gong, ibu almarhum belum berkenan memaafkan kesalahan almarhum semasa hidupnya Sehingga beliau tidak mau datang ke pemakaman ini Ustadz, jadi gimana ini main kebolon? Mau telantar gini aja ya? Tidak Gong, jenajah almarhum ini harus segera kita makamkan Tapi Pak Ustadz, kita udah capek, udah gak kuat lagi Beneran Pak Ustadz Tapi dicoba lagi Pak, ayo Pak Ya Allah Hamba telah merelakan kepergian anak hamba Hamba ikhlaskan ya Allah Untuk dia kembali ke pangkuanmu Hamba telah memaafkan segala kesalahan dan dosa-dosanya ya Allah Ampuni dia ya Allah Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah Jangan kau biarkan jenajah anak hamba terlantar di atas muka bumimu ya Allah Terimalah dia di sisimu ya Allah Terimalah dia untuk dapat dimakamkan di muka bumimu ya Allah Amba mohon Amba mohon ya Allah jika engkau izinkan Biar hamba yang menanggung segala dosa-dosanya Biar hamba yang menanggung segala dosa-dosanya Karena sesungguhnya Tidak ada pernah seorang ibupun Yang merelakan Melihat anaknya tersiksa dan menderita Malam merangka Menembus wajah Batas prajik selam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Walhamdulillah Dalam tasmamu Aku bersimpul Berikan aku hidayamu Saat hatiku Saat hatiku Dingin buku Mencari tangga ampunan Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayah Alhamdulillah Audhus Wali Semua Nas Amal Alhamdulillah Wali Wali Walidina We Berikan aku Hidayahmu Jalan Dalam asmamu, aku bersintur, berikan aku hidayahmu, Allah ya Rabbi, penuh hatimu, berikan aku hidayahmu. Dalam asmamu, aku bersintur, berikan aku hidayahmu. Saat hatiku dimimbulku, ku cari tangga anggunanku. Maha pengaksi, tunjukkan aku jalan amal dan hidayahmu. Jalan amal dan hidayahmu. Jalan amal dan hidayahmu. Mati nabi manhadait ya Allah, tunjukkanlah kami hidayahmu. Allahumma inna as'ad. Jalan amal dan hidayahmu. Jalan amal dan hidayahmu. Jalan amal dan hidayahmu.